Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan coba install lagi si STB HG680 yang saya punya ini dengan firmware yang lain pada video kali ini saya akan install STB HG680P itu dengan firmware e-tv belum kita melalui video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menginstall firmware di HG680P itu dengan menggunakan GBT jadi pertama-tama kita buka GBT nya lalu kita buka atau klik file lalu pilih import image lalu kita pilih si freemware nya disini saya menggunakan firmware tv khusus untuk HG680P setelah itu kita klik tombol open dan tunggu sampai image checking ini selesai setelah selesai kita tekan atau buang checklist pada bagian iris bootloader setelah itu kita tekan tombol start Hai lah kita tekan tombol start nya kita siapkan kabel USB mail to mail lalu kita masukkan ke port USB yang kedua jadi ini port USB 1 dan ini port USB 2 Hai setelah kita kita colokan tunggu sampai tetap deteksi dan dia akan langsung menginstall sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita masukkan kabel powernya oke teman-teman sekarang kita lihat ini adalah tampilan awalnya dari si kita tunggu apakah dia berhasil masuk atau tidak selamat menikmati selamat menikmati oke sampai disini ada tulisan selamat datang itu artinya kita sudah masuk ke HDB ag680p dengan firmware etv experience lalu sekarang kita pilih bahasanya kemudian disini saya klik tidak nah sekarang kita konekkan ke wifi setelah itu kita tekan enter disini si STB nya lagi menyambungkan ke wifi nah ini sudah berhasil terhubung sekarang kita tinggal masukkan akun google kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini settingan awalnya sudah selesai ya teman-teman sekarang kita tinggal klik tombol selesai dan kita akan masuk ke tampilannya si etv experience oke disini saya akan coba aplikasi-aplikasi yang ada jadi disini pertama saya akan coba masuk ke youtube terlebih dahulu kita lihat apakah kita bisa ngebuka youtube disini oke disini disini youtube nya berhasil terbuka ya sekarang kita coba buka google playstore oke disini google playstore bisa terbuka sekarang kita coba aplikasi mungkin nanti video.com disini saya coba buka videonya nah kita coba nonton salah satu channel nya apakah bisa atau tidak oke bisa oke bisa maaf ya langsung saya close biar gak kena hak cipta jadi ini sudah jalan ya teman-teman oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk di like dan subscribe juga channel ini biar teman-teman gak ketinggalan berita-berita terbaru atau video-video terbaru dari channel saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih